Intro Oke guys, jadi sekarang kita udah di rumahnya asli Buat teman-teman yang pengen ketemu, jadi nih keadaan asli seperti ini yang kalian lihat Oke, sekarang kita bakalan tanya ya Awal mula gimana kejadian, kenapa sih bisa patah ya Nanti kalian juga bakalan aku liatkan beberapa duplikan videonya asli ketika insiden itu terjadi Oh iya, kalian juga bisa subscribe ya channelnya asli bemek Gimana nih bang asli, ceritanya kok bisa sampai patah itu kan awal mulanya lagi buat konten ya katanya Buat konten ya, buat konten mingguan, cari spot berliling kosa Mataram Tepat tadi, kemarin di Pantai Gading Pantai Gading Di pinggir pantai kita buat konten, sembur bawa alat atau sekel Itu kalau gak salah siang Rinding biasa lah Rinding biasa, sambil rencananya sih mau ngamen juga sama kumbur Sambil menggimbur apa namanya Di bawang pantai, di Pantai Gading Kayaknya di sana ada juga videonya ya Nah kalian bisa tonton juga tuh video lengkapnya di channelnya asli bemek Jadi kalian bakalan tau alunya nanti Nah itu ketika kejadian Itu lagi ngelakuin trik apa tuh Itu lagi ngelakuin trik, backflip Lagi backflip, pakai obstacle Kelihatan juga videonya Kalau backflip Tapi kebetulan kalau coba Dili backflipnya di rumput Jalanya gak rata kan Gak rata buat di rumput Pertama, kedua kali Bisa muter, tapi landingnya masih gatal Ya karena mungkin lainnya kan Gak rumput juga ya Terus tangan gerombang Speednya gak rumput juga Speednya gak rumput juga Kemudian coba yang tiga Itu misalnya kayak Mode clip Tapi ban depannya gak pernah Eh, ban belak Ban depan Karena nyamping rem Kan nyelit Terus ban belakamu gak nyamping rem Jadi gak sempat puter Jadi ini pakaian sebagi Tapi sempat bangun-bangun 2-8 menit Sampai ngelakun Baru kerasa Ini bahu ini Agak berat Agak berat Terus saya cek Turang kiri yang kanan Beda kan Dan ini ada yang menonjol Dan ini keluar Terus saya cek Jadi terjadinya bahunya asli patah ini Karena melakukan trick backflip Dan landing menggunakan bahu Bayang ya Hehehe Sedikit Cerita Cerita Dan sekarang mungkin Ada pertanyaan juga Dari teman-teman kita Yang disini Yang pengen tau gitu kan Ayo kita persilahkan sama Rabi Ulhadi Salah satu rider Rider pro Lombo Lombo ya Nah disini mungkin Kita mau tanya Tanggapan BMX-BMX Rider Rider yang Mungkin di luar sana Yang kenal 2 asli Jadi Waktu Insiden ini Kayak gimana sih tangkapannya Mungkin tangkapan dari Indonesia Bimek Indonesia lah Bimek Indonesia Khususnya Khususnya Bimek Indonesia Khususnya Mungkin Jadi orang Sangat Apa ya Sangat suku Sangat rehatin juga Kenalan juga Banyak yang Apa ya Ngeser Sebelumnya sih Sebelum Insiden itu Masalah Biasa biaya Ini harus Dioperasi Patahnya Jauh Dioperasi 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 Terus Biayanya Setiap Saya mau Jual Atau Bumai Sebeda saya Dari Khusus Dan Dari Teman-teman Bimek Indonesia Sangat Sangat Membantu Men-support Mereka Saya Duang Sebeda Seperti Itu lah Itu lah Membantu lah Apresiasinya Apresiasinya Sangat Biasa Apresiasi Apresiasi Bimek Indonesia Bisa dibilang Cukup besar Dan Mempenuhi juga Sesama Rider Dan Ini Sekaligus Asal Muasal Sepeda Asal Dijual Karena Biaya Alhamdulillah Juga Teman-teman Rider Bimek Indonesia Banyak Yang Yang Membahas Diga Basesu Ya thank you Buat Teman-teman Bimek Indonesia Sekarang mungkin kita bakalan Cari tahu juga nih Atau Yang Yang Men-support Bro asli Selain Teman-teman Bimek Indonesia Siapa aja Mungkin ada dari Bimek Brune Dari Bimek White Juga Dan mungkin Bro asli bisa ceritakan juga Tapi sebelumnya Mungkin nih Ada pertanyaan juga Dari teman kita Saudara Wawan Dizi Salah satu Pro Rider Dari Yaimel Wah Ini siapa Yaimel nih Kalau dari saya Yang tadi kan Tapi kalau dia tanya Tentang Apa Ada Rider-Rider Yang support kali Kalau saya Lebih ke Kalau dari pemerintah gitu Ada gue Bisa dibilang Apa namanya Support dari pemerintah Setempat ini Sangat minim Guys ya Ya bisa dilihat juga Situasi di Lombop ini Skate Park-nya pun satu Gak ada dibuatin gitu ya Satu untuk semua BMA Park BMA Park Yang lepasnya BMA Park Ini gak ada dibuatin di Lombop Yang ada itu Skate Park Dan itu pun Kita gak bisa pakai ya Yang BMA Park Itu Skateboard aja yang pakai Jadi BMA Park itu Ya disingkirkan Kayak gitu ya Ya Setiaan hati Padahal Bisa kita lihat Bro Asli kan Banyak sekali prestasinya ya 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 Dapat juara juga sering gitu kan Di Bali Dari nasional Bahkan Sampai internasional Juga sering dapat Nah Salah satunya Apresiasi dari BMA Pro Di Apa namanya B Pro Dari Amerika ya Nih Kalian bisa lihat di atas Bukti Satu bukti Nah Satu bukti nih Gareth Reno Siapa sih yang gak tahu Gareth Reno Ya kan Gila Ya Tuh nih Bisa lihat Tapi Apa namanya Ya pemerintah gak ada support yang cukup serius Untuk membantu atlet berprestasi di Lombok Ini Habis sebagai tulang guys ya Itulah guys Tangkapan kita ya Mengenai Pemerintah setempat Ya Semoga Kedepannya bisa Apa namanya Membantu lebih serius juga Gitu kan Arena Luka serangan Fasilitas gitu kan Dan Men support Atlet-atlet berprestasi Seperti itu Asli Ini kan Kalau ada event dan semacamnya Bisa lah Diktik membantu Besupport Ketika ada event Harapannya seperti itu sih Dan gimana nih Bantuan Komunitas Bimik dari luar negeri Katanya kan banyak nih Banyak sekali Mungkin yang pertama dari Bimik Bimik Terus Bimik Wired Dan Bimik Saudi Padahal saya belum kenal sekali Belum pernah ketemu juga ya kan Belum kali cuma di aplikasi Bidah di video Sebenarnya kemangan dari dulu Saya sering diperhatikan Dari Instagram Sama teman Teman Bimik Brunei Malaysia Bagi Bimik Wired Bimik Saudi Bimik Wired Bimik Wired Bimik Wired Jadi banyak sekali membantu guys Ya biar teman-teman Tau juga Jadi bukan hanya Dari Raider Mimik Indonesia yang bantu Berlain kan dari Bimik Luar negeri juga banyak Oke mungkin Buat teman-teman yang ingin Mengajukan pertanyaan juga Buat subscriber Dan buat Facebook Facebook Kalian bisa terlihat komentar di bawah Nanti kita buatkan videonya berdua lagi gitu ya Insya Allah lah Kalau ada penempatan 4 bulan 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 Alhamdulillah operasinya lancar kemarin ya Alhamdulillah Lancar Seperti yang kalian lihat nih Posisinya saat ini Agar membaik ya Agar membaik lagi Tapi masih kaku Kalau buat asli Si kaku Kalau buat asli Besis Oke brother Jadi videonya cukup sampai disini Kita ketemu di lain waktu Mungkin ada nih Pesan dari asli BMX Buat teman-teman yang Apa namanya Buat BMX pemula Ataupun yang Saat ini lagi ngolistrik Mungkin ada pesan dari asli Biar aman Buat teman-teman yang Dari Oke untuk Kepala pemula 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 Dari BMX Yang masih ngolistrik Saya salingkan Untuk memakai protek Yang Memakai Obstacle Namanya musibah Namanya musibah juga Juga Namanya musibah juga Namanya musibah juga Kita kan pada tau Manya tidak memakai Heram safety Protek Dokul Betis B plays Yang Di protect lah Paling tidak harus Harus Halah Oke, jadi itulah pesan dari Beru asli Apapun trik yang kalian kulih Harus menggunakan protect Ini lah, pakai tampol Protect gitu kan Helong juga penting banget tuh Otak cuma satu bro Jadi harus pakai helong Oke, mungkin videonya Udah sampai disini, kepanjangan kepanjangan Jangan lupa kalian subscribe channelnya asli Subscribe, boso Banyak keseruan lainnya Yang akan kita buat, mungkin di next video Kita bakalan collab lagi Mungkin untuk game mobile Atau ringin bareng Ya, jackspot dan semacamnya Oke, thanks for writing Sampai jumpa di video-video nya And, keep writing Everybody knows my heart's vacant now Yeah, she hates me now I made mistakes but now I don't ever wanna Thank you